Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2 Tema 4, Hidup Bersih dan Sehat Subtema 4, Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum Pembelajaran ke satu Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Tempat umum merupakan milik bersama Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata Kebersihan tempat umum wajib kita jaga Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman Apa yang dilakukan Dayu, teman-teman, dan warga pada gambar? Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan yang mereka lakukan? Lalu apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Kelas Dayu melakukan karya wisata Mereka berkunjung ke kebun raya Bogor Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman Dengarkan temanmu membacakan percakapan di samping berikut ini ya Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di kebun raya Bogor Di sini banyak tanaman hias, di sini juga ada hutan lindung Kita selalu membersihkannya setiap hari Ujar petugas Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa Kata Siti Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang Sobat Pintar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya Yang pertama, apa isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman? Isi percakapan mereka yaitu tentang menjaga kebersihan kebun raya Bogor Selanjutnya, apa saja yang ada di kebun raya Bogor? Yang ada di kebun raya Bogor adalah tanaman hias dan juga hutan lindung Selanjutnya, mengapa kebun raya Bogor harus dibersihkan? Kebun raya Bogor harus selalu dibersihkan Supaya hutan tetap asri dan indah dipandang Lalu, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman? Setuju, karena untuk menjaga kebersihan kebun raya Bogor dan tempat umum lainnya Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kebun raya Bogor jarang dibersihkan? Yang akan terjadi, kebun raya Bogor akan kotor dan tidak asri lagi Sekarang, coba kalian diskusikan ya dengan temanmu makna kata-kata berikut ini Di sebelah kiri ada 3 kata dan di sebelah kanan ada makna-maknanya Kalian hubungkan ya kata dengan makna-maknanya Contohnya seperti berikut ini Yang pertama, karya wisata Karya wisata maknanya berarti kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan Maka kita tarik garis seperti ini ya Nah, untuk kata yang lainnya, kalian hubungkan masing-masing sesuai dengan maknanya Selanjutnya, bacalah wacana berikut ini dengan intonasi yang tepat Hutan merupakan paru-paru dunia Kelestarian hutan wajib dijaga Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia Lingkungan bisa banjir Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar Lingkungan juga akan menjadi indah Di hutan terdapat banyak pohon Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk Lingkungan menjadi nyaman dan sehat Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia Sobat Pintar, perhatikan gambar berikut ini ya Lalu, apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping ini Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar Kalian tuliskan dalam bentuk laporan ya Sobat Pintar, tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut ini Kebun Raya Bogor Kebun Raya Bogor merupakan sebuah tempat yang ditanami berbagai jenis tumbuhan Dalam Kebun Raya Bogor terdapat banyak tanaman hias Selain itu, juga terdapat hutan lindung Di hutan lindung itu tumbuh banyak pepohonan yang besar dan hijau Pohon-pohon tersebut hidup subur dan membuat lingkungan menjadi sejuk Kebersihan Kebun Raya Bogor selalu dijaga dengan baik Kebun Raya Bogor dirawat supaya hutan tetap asri dan indah dipandang Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar Lingkungan juga akan menjadi sejuk, nyaman, dan sehat Itulah contoh hasil pengamatan Sobat Pintar, banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan Perhatikan gambar berikut ini ya Taukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Nah, berikut ini alat dan bahannya Yang pertama, gunting atau pisau cutter Pensil, kertas, lem kayu, daun kering seperti daun angka, daun jambu biji, dan daun rambutan Yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas Yang kedua, gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat Yang ketiga, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu Yang keempat, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah Dan yang kelima, hiasan siap untuk dipajang Sobat Pintar, amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut ini ya Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa fas bunga Fas bunga berbentuk balok Balok merupakan contoh bangun ruang Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut Masih ingatkah kamu dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok? Perhatikan kembali ya, gambar di bawah ini dengan teliti Ini adalah sebuah bangun ruang balok Ini merupakan titik sudut balok Ini merupakan sisi balok Dan ini merupakan rusuk balok Nah, kemudian, coba kalian lihat ya Banyak rusuk pada balok ada 12 Banyak sisinya ada 6 Dan banyak titik sudutnya ada 8 Kegiatan selanjutnya, coba kalian jodohkan Bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut berikut ini ya Di sini ada beberapa bentuk bangun ruang Dan ada juga banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya masing-masing Kalian harus jodohkan ya Bangun ruang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya Caranya mudah, yaitu dengan menarik garis seperti ini Lihat gambar yang pertama Lihat gambar yang pertama itu adalah prisma segitiga Prisma segitiga memiliki banyak rusuk 6, banyak sisi 4, dan banyak titik sudut 4 Maka kita tarik garis seperti ini ya Nah, begitu juga dengan bangun datar yang lainnya Kalian harus jodohkan bentuk bangun datar dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya masing-masing Seperti contoh yang sudah buku sampaikan tadi ya Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh